Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan membagikan Satu pengalaman Masalah ban yang sangat vital Sekali menyangkut Keselamatan kita gitu ya Kita sering mendengar Ada beberapa kendaraan yang di jalan Tol maupun di tempat-tempat Jalan biasa mengalami Apa itu ban Meletus gitu ya atau mungkin Kendala-kendala yang jelas berkait dengan ban Nah maka yang pertama kita lihat Adalah ketika kita Mau ganti ban nanti kita akan Mengganti ban ini nanti kita Lihat sama-sama Yang pertama adalah tahun pembuatannya Jangan sampai kita tidak peduli Ada di satu Apa itu penjual ban atau Geraiban ternyata Ban yang dijual adalah ban tahun-tahun yang lama Jadi Seperti ini Ini tertulis J0517 Artinya dibuat pada tahun itu pada Ada bulan Minggu kelima Minggu kelima itu berarti Paling tidak ya masih bulan Januari Februari lah gitu ya Tahun 2017 Nah sementara kendaraan ini sudah Sekarang ini tahun 2021 Jadi sudah Sudah 4 tahun berjalan Nah ternyata setelah 4 tahun Nah ternyata setelah 4 tahun Teman-teman itu Ban itu sudah mengalami Apa itu Seperti masa expired itu ya Maksudnya apa Ada kebocoran itu sudah tidak bisa ditambah lagi Ini pengalaman saya Nah ini yang ini sudah saya ganti teman-teman Ini saya ganti Sekarang tahun 2021 Maka harus dicek adalah ini Nah ini Mudah-mudahan kelihatan ini Tidak kelihatan ya Ini tertulis 3721 Maka yang Yang dua angka itu adalah minggunya Minggu ke 37 itu paling tidak Bulan September Kemudian 21 itu tahunnya 21 Ya Jadi ini yang Yang ban yang saya barungkan Yang pertama dilihat adalah itunya gitu ya Kenapa gitu ya Karena ada beberapa ban itu Yang kita tidak peduli sama sekali Masalah tahunnya Nah ternyata apa itu ya Kalau sudah expired seperti yang punya saya Itu ketika diganti Ditembel ketika lubang itu Tidak bisa lagi sudah Ya tidak bisa lagi Nah berikutnya yang perlu Sama-sama Kita ingatkan Selain Tahun pembuatan Tahun pembuatan Itu pertama adalah kita cek dulu Masalah tekanan Ya tekanan Ada aturan Ada aturan Nah kita lihat disini Ini Tekanan yang ada diaturannya adalah Depan 36 PSI dan Belakang juga 36 Nah saran saya gitu ya Saran saya Jangan kita memberikan tekanan yang ngepres Sebesar 36 Kenapa gitu ya Karena di dalam perjalanannya Itu nanti Satu Beban Beban itu membuat Ketika berjalan Tekanan mobil itu Bertambah Selain gesekan dengan jalan Juga Membuat tekanan bertambah Kenapa? Karena suhunya bertambah Jadi ketika suhu bertambah Tekanan mesti bertambah gitu ya Jadi kalau kita ngepas Sebanyak 36 PSI Itu nanti dalam perjalanan Apalagi Saat ini suhunya tinggi sekali Itu bisa berubah Jadi 40 45 Sampai 48 PSI Ya Jadi saran saya Silahkan diberi space Untuk Pemueyan Udara yang ada di dalam Berapa kira-kira gitu ya Seperti Yang punya saya ini Ini depan saya kasih space 3 PSI Jadi Saya isi 33 Kemudian yang Belakang itu Itu nanti Mau kita ganti Belakang saya berikan 34 atau 35 Itu ya Yang jelas Tidak sampai 36 Yang kedua Permasalahannya adalah Jika Tekanan ban Tidak kita Tidak kita cek Terutama ketika Mau perjalanan jauh Paling tidak kita Mempunyai ini Ini alat untuk Ngecek Ban Murah ini Harganya cuma 30 ribu Ya ini penting sekali ya Kenapa gitu ya Kalau kita kurang Tekanannya kurang Dari yang kita gendagi Katakanlah kurang dari 35 Kurang 36 Tinggal 20 Dan seterusnya Masih bisa jalan Tetapi Ban ini menapak Menapak itu lebih Lebih luas Akhirnya Akhirnya gesekan Dengan jalan itu Lebih besar Dan cenderung Panasnya Menjadi cepat Cepat tinggi Gitu ya Ya Itu yang membuat Nanti juga akan Bisa meledak Kemudian ditambah lagi Ini Pengalaman saya Hati-hati sekali ini Ketika kita Memumpahkan Ban di Di tepi jalan Jika kita merasa Tidak enak Gemblodak gitu Jadi seharusnya Dicekan kembali Mungkin di POM atau di apa Yang mungkin Lebih akurat gitu ya Kenapa gitu ya Saya pernah Ketika mau perjalanan Kemudian Bannya kurang Ke bengkel tepi jalan itu Setelah Saya berjalan Suaranya kok Tidak enak Rasanya tidak enak gitu ya Ternyata saya cekkan lagi Di POM bensin itu Itu Nilainya adalah 48 PSI Jadi sangat berbahaya Seandainya kita paksakan Untuk perjalanan jauh Sementara muatan juga besar Itu bisa mengakibatkan Tambahan tekanannya itu Bisa 10 sendiri nanti gitu ya Jadi kalau bisa 50-60 Bisa meledak di tengah jalan Nanti ya Ya Jadi hati-hati sekali gitu ya Ketika kita Memumpahkan dan tidak enak Makanya yang paling bagus adalah Mempunyai Apa itu Alat bantu ini tadi ya Ini untuk ngecekkan Kalau memang Sudah dirasa lembut Enak ya Sudahlah Bergepas Kalau belum Mendingan di cek seperti ini ya Di cek seperti itu Nah Ada yang bisa untuk membantu Mempertahankan suhu Ketika perjalanan jauh Yaitu menggunakan Apa itu Nitrogen Tetapi Apakah nitrogen yang ada Di pom-pom bensin itu Dapat dipastikan Itu adalah Benar-benar nitrogen itu ya Tapi kalau nitrogen beneran Teman-teman Itu memang Apa itu Pemuainya itu susah Artinya ketika Dipanaskan itu Susah untuk memuai Jadi intinya Suhunya itu Susah naik gitu ya Sehingga walaupun Perjalanan jauh Bahan itu tetap akan Dingin itu ya Itu salah satu Trik-triknya untuk Mengindari Supaya tidak terjadi Masalah Ketika kita Perjalanan Menggunakan Kendaraan Baik pada motor Maupun Mobil sama Nah sekarang kita Mau ganti Untuk bannya Kita menuju Ke tempatnya Penggantian ban dulu Oke Nyampe di tempat ban Teman-teman Ini yang terkenal Murah Gogo ban Gogo ban Ini mau ganti Saya Kita lihat dulu Ini sekarang Nah itu tahunnya Nah ini kita lihat sekarang Bannya pada tahun berapa gitu ya Ini sebelum dipasang ya Belum dipasang Ini 37 21 Minggu ke 37 Tahun 21 Ini sama dengan yang Punya saya lama Ini bulan September Tahun 2001 Jadi belum Belum lama ini ya Dengan merek yang sama Karena kualitasnya tergantung dari Ya merek bannya lah Ini saya ambil yang tengah-tengah Ya tengah-tengah Oke Biar dipasang dulu Ini Penggantiannya ini Jadi nanti walaupun sudah Masih batiknya bagus Tapi kalau sudah Empat tahun ke atas Tetap harus hati-hati Nah ini diganti yang Baru ini Terutama kalau beli Bahan-bahan second Yang pertama dilihat adalah Tahun pembuatan Ya Penting sekali ya Jadi lebih dari 4 tahun 5 tahun itu Agak rawan Karena sudah Tingkat elastisnya itu Berkurang sekali Berapa mas Tiga lima mas ya Tiga lima ya Taruh ban sharepnya ini Tiga lima ya Tiga lima ya Tiga lima ya Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sementara itu teman-teman jadi sekali lagi ceklah tahun pembuatan agar kita aman dari perjalanan terus setiap mau berangkat untuk kerja jarak jauh silahkan cek berapa tekanannya semoga ada manfaatnya ada salah kurang saya minta maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh